Pemain andalan Sintayong Asnawi Mangkualam belum lama ini buka-bukaan kepada media Korsel, yakni terkait target pribadinya bersama tim Nas Indonesia. Lantas apa target tersebut? Kini, Karuna Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Di tengah kekecewaan yang dirasakan para pecinta sepak bola tanah air, kabar menarik datang dari pemain berkarir di Korea Selatan yakni Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam menjadi bintang tamu di kanal YouTube media Korea Selatan. Di sana, dia berbincang panjang lebar, termasuk soal target pribadinya bersama tim Nas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun ini mengaku bahwa target terdekatnya bersama Scott Karuna adalah lolos ke Piala Asia 2023 mendatang. Memang, tim Nas Indonesia akan menjalani kualifikasi pada Juni mendatang. Tim Nas Indonesia sendiri akan masuk di pot 3 dalam pembagian grup kualifikasi Piala Asia 2023 mendatang. Hal ini berkat Sintayong bisa menggerak ranking FIFA Scott Karuna menjadi 160. Sebelumnya, tim Nas Indonesia berada di pot keempat karena berada di posisi ke-165 ranking FIFA. Berkat performa apik di Piala AFF 2020 lalu, dan juga kemenangan dua laga di FIFA Match Day, maka Scott Karuna akhirnya bisa naik ke peringkat yang lebih tinggi. Anda kasus Sintayong ini berhasil menggeser Singapura di pot ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Dengan ini, maka peluang tim Merah Putih untuk lolos keputaran final terbuka lebar. Di lain sisi, untuk drawing kualifikasi Piala Asia 2023 akan dilakukan pada 24 Februari mendatang. Kemudian, pertandingan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang. Tentu menarik untuk menanti kembali perjuangan Scott Karuda. Dengan tidak berpartisipasi di Piala AFF U23, diharapkan skuad Aswan Sintayong tetap memiliki semangat membara untuk membawa Garuda kembali terbang tinggi. Mari kita tunggu aksinya. Terima kasih telah menonton!